Hai Nerasi People, yuk siap-siap! Aku, Anisha, akan menemani kamu seharapan informasi bergizi di Nerasi Pagi. Kali ini ada kabar dari BPJS yang akan menghapus kelas pelayanannya. Update dari Piala Sudirman dan krisis BBM di Inggris. Selain itu, ada juga kabar dari pemerintah kita yang katanya mau impor garam lagi. Dan juga peduli lindungi yang akan terintegrasi dengan Super App. Kita bahas yuk! BABJS Kesehatan Mulai tahun depan, BPJS Kesehatan enggak akan memberlakukan sistem pelayanan yang terbagi menjadi tiga kelas lagi. Hmm, terus gimana dong? Jadi, nantinya hanya ada satu kelas pelayanan BPJS Kesehatan. Besaran iurannya pun tak lagi dikelompokkan jadi tiga. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, Mutakin, mengklaim bahwa penghapusan kelas dilakukan untuk memperbaiki ekosistem jaminan kesehatan nasional. Meski demikian, besaran iuran tunggal BPJS Kesehatan belum ditentukan. Terakhir, iuran BPJS Kesehatan naik pada Januari 2021 lalu. Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf, mengaku belum tahu tentang rencana ini. Namun, jika benar dilakukan, lembaganya bakal melaksanakan kebijakan tersebut. Waduh, kira-kira tahun depan iurannya bakal naik lagi enggak ya? Semoga penghapusan kelas ini enggak mengorbankan orang-orang yang lebih seret finansialnya ya. Tim bulu tangkis Indonesia meraih hasil maksimal di dua laga awal Piala Sudirman 2021 yang digelar di Energia Arena Fanta Finlandia. Hendra Setiawan dan kawan-kawan sukses melibas ROC dan Kanada. Dalam laga perdana melawan ROC, Minggu 26 September 2021 lalu, Indonesia berhasil menang dengan skor telak 5-0. Lima kemenangan Indonesia disumbang Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting, Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, dan Ganda Putra, Markus Gideon, serta Kevin Sanjaya Sukamulyo. Sementara itu, dari Ganda Putri disumbang oleh Siti Fadia dan Ripka Sukyarto, serta Ganda Campuran oleh Pravin Jordan, serta Melati Deva Oktavianti. Ini jadi pertama kalinya Indonesia menyapu bersih lima partai di pertandingan pembuka Piala Sudirman dalam 24 tahun. Terakhir Indonesia menyapu bersih lima kemenangan di pertandingan pembuka adalah pada Piala Sudirman 1997 melawan Swedia. Sedangkan di pertandingan kedua, Senin 27 September 2021 kemarin, Indonesia juga sukses melibas Kanada dengan skor 3-2. Tim Piala Sudirman Indonesia menurunkan pemain debutan pada pertandingan kedua grup C. Tunggal Putri Esther Noroni Wardoyo kalah rubber game. Berikutnya, Jonathan Christie juga takluk rubber game. Tim Indonesia akhirnya menang lewat ganda campuran Rino Frinaldi dan Pitta Haning Tias setelah sebelumnya kemenangan juga dirahi ganda putra dan ganda putri. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Denmark pada laga ketiga penyisihan grup, Rabu, 29 September 2021, siang waktu Indonesia Barat. Tahun ini, Indonesia diprediksi berpeluang besar raih Piala Sudirman. Nah, udah lolos babak 16 besar nih. Semoga pialanya bisa dibawa pulang lagi ke Indonesia ya. Inggris sedang krisis BBM. Tau nggak apa penyebabnya? Mereka kekurangan sopir terap pengangkut BBM. Tiga operator besar BBM di Inggris melaporkan bahwa di 100 SPBU-nya, setidaknya stok satu jenis BBM menipis. Selain itu, sejumlah SPBU juga dilaporkan terpaksa tutup. Krisis BBM terjadi karena Inggris kekurangan sopir kendaraan pengangkut barang berat. Di negeri Ratu Elizabeth, tak mudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi sopir kendaraan jenis ini. Inggris diperkirakan kekurangan 100 ribu sopir truk BBM. Sekitar 25 ribu sopir dari negara-negara Uni Eropa meninggalkan Inggris pada 2020. Sedangkan 40 ribu calon sopir masih mengantri untuk menjalani tes mengemudi. Akibat krisis ini, warga Inggris melakukan panic buying BBM. Dan gara-gara itu, makin banyak deh SPBU yang kehabisan stok BBM dan bikin antrian panjang konsumen. Wah, ternyata sopir truk jadi mata rantai penting ya buat distribusi BBM di sana. Ada yang minat kerja jadi sopir truk di Inggris? Pemerintah berencana mengimpor 3,07 juta ton garam tahun ini. Gak salah nih, negara kepulauan terbesar di dunia masih mau impor garam. Rencana tersebut diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Kumiwang Kartasasmita. Menurut Agus, produksi garam dalam negeri tak mencukupi kebutuhan garam nasional yang mencapai 4,6 juta ton. Alasan lainnya, garam produksi dalam negeri belum mampu memenuhi standar kualitas garam industri. Pemenuhan pasokan garam industri yang berkesinambungan juga diklaim belum bisa dilakukan. Rencana impor sebenarnya sudah digodok sejak awal 2021. Saat itu, muncul berbagai respons atas rencana impor garam ini. Pada Maret 2021, anggota Komisi 4 DPR RI, Emma Omiyatul Husnah, mengatakan bahwa pemerintah gagal memaksimalkan potensi garam nasional. Nah lho, padahal pada 2017, Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat Menko Kemaritiman pernah bilang begini. 2019, pemerintah impor garam 2,75 ton. 2020, impor lagi jadi 2,92 juta ton. Tahun ini, 2021, naik impornya jadi 3,07 juta ton. Kapan nih produksi garam dalam negeri mau dimaksimalkan? Malas install aplikasi peduli lindungi karena memori ponselmu penuh. Tenang, sebentar lagi, kamu nggak harus install aplikasi ini kalau mau berpergian. Per Oktober 2021, aplikasi peduli lindungi bakal bisa diakses lewat aplikasi lain. Sejumlah aplikasi yang digandeng oleh pemerintah untuk bekerjasama, diantaranya adalah Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, serta aplikasi Pemprov Jakarta, Jaki. Kepala Kantor Transformasi Digital Kementerian Kesehatan, Setiaji, mengatakan bahwa integrasi semacam ini sudah dilakukan di bandara dan stasiun. Menurut Detek Menkes, pada awal Juli 2021, jumlah pengguna yang mengakses aplikasi peduli lindungi masih di bawah 1 juta. Namun, bulan ini, pengguna yang mengakses meningkat hingga mendekati 9 juta orang. Pemantauan mobilitas warga demi pengendalian pandemi memang makin mudah sih. Tapi tolong ya, para pembangku kebijakan, data pribadi kamu dilindungi. Itulah 5 kabar yang bisa kukasih buatmu. Semoga bisa jadi bekalmu untuk jalani hari ya. Pantengin lagi Narasi Pagi besok jam 8 pagi di live Instagramnya Narasi Newsroom dan Matan Ajo. Oke? See you! Terima kasih telah menonton!